Intro 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 MT Cup 2 Pada tahun Jekot Di mana tadi kita bersama Pemirsa pertandingan di babak yang pertama tadi Ya terima kasih Tentunya bagaimanakah pemirsa pertandingan Di babak yang kedua ini Antara jackpot Versus Akhirnya Ocinka Mendriping bola dari sisi sebelah kiri Pertahanan DLT Mampu membobol gawang Jackpot Melalui Dobin Dan juga Riki Pemirsa Sementara memang pemirsa kegiatan ini tidak lain Bukan hanyalah ajang silaturami Sehingga kita lihat ada perekonomian yang berputar Tua RW dan juga Sponsor utama Toha Ardiana Ini yang saya katakan sangat-sangat menarik tentunya Sehingga ada sebuah hiburan Bagi para pencinta sebab bola Khususnya warga RW kosong Memang begitu kompak Pemirsa Setiap ada kegiatan apapun Kami kira di RW kosong dua ini Yang dimotori langsung Yang ikut menjaksikan anak bermain Kemudian ada mertua Ada ibu Ada ayah Ada keponakan Ada paman Yang hadir menjaksikan keponakannya Anaknya bermain di lapangan bermaga ini Dalam rangka NMT Cup kedua pada tahun 2022 Bukan mencari juara Melainkan menjalin silaturami Antar warga RW kosong dua Pemirsa Sementara Pemirsa Memang untuk partai penutup nanti Kami belum bisa Atau belum mendapatkan konfirmasi Dari pihak mandi Nanti tinggal menunggu Keputusan sponsor utama tentunya Yaitu NMT Ya baik sementara Pemirsa Kami kembali untuk memandu Jalan pertandingan di sore hari ini Kembali PLT Mencoba Cepat sekali Bawa dribbling bola Pemirsa Mereka bertahan Maksudnya Bola masih dapat dibenturkan Tadi atau membentur kaki Jackpot FC Sehingga kali Coba menekan Di menit-menit awal Bapak kedua Pemirsa BLT Di sana Melalui kaki kojam Kemudian juga ada Hasan Serta Obay Kita kali ini Mencoba lemparan Kedalam Pemirsa Bagi BLT FC Mencoba mencari teman Langkah sudah angkat Bola kotak pintar Maksudnya Masih patah lagi Mencoba Maldini Terus dan terus Kita lihat Mencoba mengejar Sebagai leader Daripada Kreator Pemirsa tentunya Di kubu BLT Ya memang saya kata Pemirsa bagaimana Maldini harus Berpikir Memberikan sebuah Kontribusi bola Kepada rekan-rekan Terutama dimana Ada Sada di tengah Ada Pandi Ada juga Amon Ada Kojom Dan juga Kojik Langkah sudah Datang-datang Mencoba Sebuah terupas Tadi Gagal lagi bola Umpen kebuka bahaya Pemirsa kali ini Masih ada Umpen kebuka bahaya Norali Terbang tadi Menangkap bola Dengan baik Selamat Sudah menut gawang Daripada Sebuah Jackpot Lalu datang lagi Serangan Mencoba melebar Ke kiri Pemirsa Inilah kakak Nampanya Mencoba 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 Bola Namun Dibiar Kekai Melayang Sebuah Lemperan Kedalam Saja Bola Nampanya Diambil Ali Sementara Melalui Kaki Pemain Waktu Onet Masih Onet Onet Sudah pendek Dia ke depan Kerja sama Daun Nomor 11 Mencoba Saya Bola Doben Doben Gagal lagi Mulai Di kaki Acim Acim Umpan Semua Kedepan Dia Di sana Masih 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 Dapat Dihalau Tadi Dengan Baik Tentunya Pemain Pemain Bertahan Pandin Nampai Dari Kubu EO BLTFC Ya Kembali Pemain Kali ini Bola Dihalau Mencoba Mencari Teman Berikan Pendek Sejadinya Mencoba Dua Terjadi Ada Kakak Di Belakang Nomor 11 Gagal Kali Ini Namun Umpannya Tadi Kurang Jelas Sehingga Bola Masih Berhasil Dikuasai Senyai Kakak Kakak Sudah Wow Lemper Sehingga Semua Lemper Kedalam Kakak Sementara Mencoba Masuk Kami Ada Masih Dibayang Dua Pemain Mundur Jauh Belakang Ada Maldini Maldini Angkat Bola Masuk Masih Dapat Terjadi Angkat Bola Dan Kita Perang Tandingan Pada Kesempatan Sore Hari Ini Berikan Riki Laku Sudah Jauh Bola Kedepan Arak Sudah Datang Di Kaki Nomor Sebelas Ada Doben Di Sana Mengeci Fola Bola Kaka Kaka Dibayang Nomor 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 Sampang Sandin Apanya Angkat Dokot Akbent Nalti Masih Dapat Dikuasa Marlini Di Masih Maldini Terus Mencoba Melati 2 3 4 Bola Jauh Bahaya Dan Offside Winger Daripada Kubu BL TFC Sehingga Kalian Melainkan Semua Tendangan Bebas Saja Bagi Kubu Jackpot FC Ya Kalau Bila Saya Kata Bagaimana Jackpot Dan juga BLT Sama-sama Baru Sekali Bertanding Dimana BLT Kemarin Menghadapi BBM Nampaknya Kalah Dengan Nila A Dengan Gol 1 2 Sementara Pertandingan Di sore Hari Masih Sama Berbagian Satu-satu Nampaknya Kita Lihat Saja Bagaimana BLT Dan Juga Jackpot Pemirsa Kalau Saya Lihat Dari Jackpot Bermain Terima Kekalahan Sementara Jackpot Bermain Imbang Kosong-kosok Memang Memang Kepala Sikatakan Memisah Di pertandingan Di laga Kedua Kami Kira Bagi Para Tim Pada Sore Hari Ini Pertandingan Menarik Dimana Sama-sama Memiliki Sponsor Sementara BLT Disponsori Oleh Patih Rafa Jaya Sefei Sementara Di Kubu Jackpot Ada Saun Kurban Haji Koim Kemudian Rumah Makan Lemen Mitra Sepak Pola Dan Ada Bengkel Kakak Jaya Pemirsa Memang Saya Kapan Ini Bagi Warga Masyarakat Ketua RW Bapak Isan Pemirsa Seluruh Pengusaha Sama-sama Bekerja Dengan Baik Memberikan Sebuah Dukungan Kepada Para Pemain Yang Memang Dalam Hal Ini Berbagi Pemain Dalam Langkah Liga Kocokan Pemirsa Sehingga Dari Satu RT Bisa Memperkuat Ke Tim Yang Sebelah Atas Lawan Sementara Begitu Pola Sebaliknya Ini Yang Sangat Maren Sehingga Memang Kami Kemarin Saya Katakan Bahwa Di Liga Kocokan Ini Sudah Disepakati Bahwa Pemain Pemain Yang Menguasai Atau Boleh Sekarang Lebih Bisa Dibagi Setiap Tim Pemirsa Sehingga Ini Pemerataan Sehingga Tidak Terlihat Di Salah Satu Tim Terlihat Rata-Rata Adalah Pemain Andalan Pemain Yang Menjadi Banggaan Daripada Kelurahan Sumur Batu Sehingga Ada Maldini Ada Doben Disana Berpindah Ada Kakak Juga Tadi Ada Beberapa Pemain Pemirsa Ada Kemel Yang Memang Saya Katakan Laki-Laki Ini Berpindah Dari Tim Sehingga Terlihat Jelas Permainan Yang Dilakukan Kedua Kesebelasan Pada Kesebelasan Sore Hari Sehingga Pemerataan Tentunya Pemain-Pemain Yang Memang Mempunyai Jam Terbang Cukup Baik Yang Dimiliki Oleh Kedua Tim Sementara Semua Tenangan Bebas Bagi Kubu BLTFC Laka Sudah Jauh Bola Kotak Binalti Bola Lebih Dekat Kebelukan Penjaga Gawang Nur Ali Selamat Melut Gawang Jackpot Dia berikan Sudah Bisa Angkat Bola Apa Yang Terjadi Nampaknya Pandi Mitra Semang Bola Menyentuh Dengan Tangan Sehingga Kartu Kuning Pergantian Pemain Dimana Codek Nomor Punggung Dua Digantikan Jakak Dengan Nomor Punggung Tujuh Belas Kemudian Kubai Keluar Digantikan Lovok Dengan Nomor Punggung Ya Selamat Bisa Ada Dua Pergantian Kembali Nampaknya Dari Kedua Tim Baik Jackpot Maupun BLT Mitra Sepak Bola Karena Emang Peraturan Ataupun Regulasi Bisa Dimainkan Kembali Karena Ini Liga Kocokan Dan Ajang Silaturami Bukan Mencari Juara Melainkan Menjalin Silatur RW 0 2 Tentunya memang Saya katakan Pada hari Minggu Besok Akan Ber Limpa Ruah Tentunya Pemain Ataupun Pencinta Sembak Bola Warga RW 02 Berduyun Hadir Lapangan Dermaga Untuk Menyiasikan Anaknya Keponakannya Suaminya Cucunya Mitra Sembak Bola Yang paling utama Adalah Siapapun Disana Mereka Menjunjung Tinggi Silaturami Itu yang paling penting Lopo Sementara Mencoba Mual 17 Sampai Jaga Lemperan Ketalung Sementara Bola Dilap Bola 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 Upaya Serangan Back attack Yang dilakukan Pemain-pemain Dari BLTMC Berikan sudah jauh ke muka Gagal lagi Bila kaki Riki Riki akan ke depan Gagal lagi Sementara Tidak Bambil resiko Nampaknya Kita saksikan Pemesa Daerahnya Sudah Diancam Oleh Pemain-pemain Dari BLTMC Berikan bola Duel Terjadi Pemesa Disana Masih ada Pemain Kita Mencoba Berhasilkan Dia melewati Riki Masih Riki Duel Terjadi One-on-one Pemesa Peremputan bola Sementara Kita Rintik-rintik Hujan Sudah Mulai Mengguyur Lama pertanding Ada Jaka Jaka Bila Bila Domen Jauh Mencoba Duel Terjadi Pandi Angkat Bila Tengah Pindahkan Sudah Namun Gak Potong Lele Jaka Jaka Dada Bila Kaki Maldini Fali Masih Maldini Dua Domen Mampu Lewatinya Pemesa Masih Maldini Masih Wow Keras Tadi Nampai Nampai Terjadi Ganjalan Keras Tadi Laler Riki Nampai Terhadap Maldini Memang Sekarang Duel Sama-sama Pemain Juga Tentunya Diamankan Oleh Penjaga Gawang Nur Ali Ya Bagaimana Pemain Pemain Dari Run Ngarah Pemesa Sehingga Kebersamaan Dari kita Untuk kita Oleh kita Ada Eke Pemain Yang tadi Sempat Memang Saya katakan Emosional Pemain Yang bisa Cuma Marah Doang Namun Timnya Masih Belum Bisa Bermain Dengan Baik Namun Inilah Kebersamaan Di Lapangan Sudah Biasa Pemesan Namun Di Luar Lapangan Eke Inilah Seorang Kiai Dan Juga Ustan Terima Pemesan Masih dapat diantisipasi dan disiap dengan baik Dengan penjaga Nur Ali Kembali saya bahas Memang saya katakan bagaimana kau kedua penjaga gawang Yang dimiliki oleh Nur Ali Dan bangsa kami bagi BLT Dan juga jackpot Sama-sama memiliki pemain-pemain berpengalaman Pemain-pemain yang mempunyai jam terbang Cukup baik jackpot maupun BLT Yang juga Nur Ali Namun saya sekali tadi BLT Mampu membobol gawang lewat sebuah tenangan PK Ataupun penalti Namun begitu baik Oci mampu dari tengah Dia mengeribing bola langsung ke pertahanan Dan akhirnya Dibigal dua Lalu belakang-belakang terpemain Dan mencocokkan bahwa Akhirnya jackpot gawang yang mampu dibobol Dan kembali kita Tanpa aja BLT Mencungguan serangan dari seklus belakang kiri pertahanan Duga yang terjadi disana Angkat dorong bola ke belakang Pindah ke sebolak menampain 26 Mencungguan masa yang menampainya Disana kayu Kayak jam angkat bola ke muka dia Tidak cermat kali umpannya Sehingga bola meninggalkan lapar pertandingan Mencoba pemirsa Kaka atau ke Jacka disana Terus dan terus mencoba Berikan efek 7 Angkat lagi bola ke pertahanan Masih ada Hasan Terhenti Lampatnya Masih Hasan Mencoba Egois dan memaksakan diri Lagi-lagi bola Masih bola mencuri Hasan Lolos dari penerbangan air Bayau mengeriki Dua terjadi Tarik-menarik pun disana Terjadi Namun Kita lihat pemirsa Selamatlah bulut Kudigolnya Pemirsa Pemirsa Berubah keadaan Pada kesempatan sore Hari ini Terus tantus Pemirsa Sementara Yang lagi Kepada para penonton Dengan kondisi cuaca Memang yang Perluan iklim Tentunya di 2022 ini Sehingga tadi Sempat terang Benderang Sebelum pertandingan dimulai Namun di babak Di part yang pertama Masihkan Kemudian sudah Mendung memulai Dan di babak kedua pun Mendung kembali pemain Akhirnya Rintik-rintik hujan Mengguyur Dari pada stadion Atau stadion Dermaga Putra ini RW02 Kelurahan sumur batu Kejabatan Banteng Kebangkota Bekasi Dalam rangka NMT Cup Kedua Pada tahun 2022 Pemirsa Yang disponsori Langsung oleh TB Noval Muntagin Atau NMT Bung Toha Ardiana G Bermas Gerakan bersama Masyarakat Sarwin Edi Saputra Kemudian ada Fatih Rafa Jaya CV Dan didukung Semuanya oleh Karang Taruna Subunit RW02 Kelurahan sumur batu Kejabatan Banteng Kebangkota Bekasi Ketua RW RW02 Bapak Ihsan Iblasir Bapak Karang Taruna Kelurahan Sumur Batu Kejabatan Banteng Kebangkota Bekasi Bung Capang Dan juga Mitra Jaya Dia sebut dengan bebas Inilah Riki Pemirsa Pemain yang dipertengikan Sebagai pullback Dari kubu Jackpot Melakukan sebuah tenangan Angkat bola Tidak tinggi Datang Datang lagi Serangan Mencoba Pemirsa Siapa yang diberikan Di sana Masih berhasil Dikuasa Berputar-putar Di daerah pertahan Sendiri Masih pemain-main Dari LBLT Turun jauh ke belakang Angkat lagi Bula Melebar sektor kanan Insight Kali pemirsa Pemain berusaha Masih mencoba Tekuk bola Di bahaya Masih berhasil Direbut Pindahkan bola Ke belakang Kali ini Masih pemain Mencoba Umpan langsung Bola kotak Pinalti Bahaya bola Lihat Ada kakak Atau siapa Asisten wasit Tua Sudah mengangkat Bendera Menandakan Salah satu Pemain dari Jackpot Sudah berdiri Pada posisi Offset Acim Nampaknya Pemirsa Sebuah tendangan Bebas Pemirsa Lapanya Belum berubah Skor Masih Sama kuat Masih berbagi Angka Satu-satu Upaya Terus dilakukan Ada Lofo Di sana Masih Lofo Duel terjadi Dorong-mendorong Tarik-menarik pun Pemirsa Kedua pemain ini Namun sayang Belum berhasil Angkat lagi bola Ke belakang dia Datang Doben Doben lagi-lagi Sebuah Open lab Tadi Pemirsa Terjatuh Play on Buka sebuah pelanggaran Sementara bola Masih diambil Alis Melalui pemain-pemain Dari BLT Atau bantuan Langsung Tunai FC Angkat bola Jawa bola Ke depan Siapa yang Diberikan Ah Temparan Kedalam Bagi Kubu BLT FC Ya berikan Sudah Kau bisa Namun Kita lihat Lemparan Yang Salah Dilek Landang Serang Yang dimiliki Lepen BLT Laki-laki Kembali Kembali Sore hari ini Baik BLT EFC Maupun Jackpot Masih berbagi Angka Satu Satu Ya memang Saya kata Dengan kondisi lapangan Yang sudah mulai Dintik-dintik Di hujan Dan juga Ada gedangan-gedangan Air Ini yang Saya katakan Sulit Menyengembangkan Permainan Dengan baik Pemirsa Namun Hasil Sudah diberikan Atau permainan Yang begitu Maksimal Ditunjukkan oleh Para pemain Dari kedua tim Baik Jackpot Maupun dari Kubu BLT Dan harus Berbagi Angka Satu Jackpot Atau BLT Namun Kalian Peluang Bagi BLT Di sana Mencoba Mengelepakan Bahaya Keras Nurali Masih Berhasil Lihat Semua Bola Ribut Tadi Mencoba Nurali Namun Bola Lior Tidak Berhasil Dimaksimalkan Sebuah Finishing Yang gagal Tadi Nurali Kaki Nombok 8 Nampanya Itu Dari BLT Pemain 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 8 Kita Itu Lopo Nampanya Balik Gagal Berikan Serangan Datang Pemirsa Dari Kubu Jackpot Umpan Dokot Penalti Ada Kaka Datang Lai Jackman Bantu Menari Nari Dia Masih Berhasil Tanpanya Bola Dikuasai Seperti Pemain Dari Jackpot Menusuk Dera Pertahanan Merangsak Dera Pertahanan Ke Bolut Gawang Dari Jaku Pemirsa Yang Sudah Ke Bobolan 1 Panjang Sore Hari Hari Ini Dua Terjadi Masih Diambil Alih Lagi Lai Anak Anak Disana Kecurik Lai Doben Doben Angkat Ke Kanan Pemirsa Kocim Atau Siapa Yang Ditu Jujuh Namun Sayang Sekali Sudah Berdiri Sore Hari Ini Dan Belum Beruasa Lama Sudah Pemirsa Ah Pemirsa FC Itulah Inilah Doben Pemirsa Pemain Yang Saya Katakan Sangat Sangat Mobile Penampilnya Agresif Dalam Berikan Sebuah Umpan Umpan Kepada Maldini Masih Membentur Di sana Masih Lopo Lopo Pindahkan Maldini Kerjasama Dia Berikan Kepada Maldini Masih Maldini Mencoba Wow Ada Dorongan Tadi Maldini Terhadap Pemain Pemain Dari Kali Kita Mencoba Berikan Kepeng 7 Menemani Dia Umpan Belajau Kemuka Pemirsa Kali Ini Berikan Setuju Di sana Ajak Dia Angkat Bolah Lihat Namun Lagi Lagi Dan Kembali Pemirsa Terjebak Handsball Salah Satu Pemain Dari Kubu Rumah Makan Lemen Bengkelas Kakak Jaya Dan Juga Dari BLTFC Disponsor Langsung Oleh Fatih Rafanya CV Mitra Sepawar Belum Mampu Mempecahkan Kebuntuan Yang Seperti Untuk Pertandingan Besok Tepatnya Minggu 9 Oktober Yaitu B4 BBM United Versus B2 Yaitu Persula FC Kembali BBM Yang kedua Yaitu Solar FC Versus Bjorka FC Sekali lagi Saya katakan Pemirsa Pertandingan Minggu Besok Tepatnya Tanggal 9 Oktober 2022 Yang Jatuh Pada Pukul 15 Waktu Indonesia Belahan Barat Di pertandingan Pertandingan Yaitu B4 BBM United Versus B2 Yaitu Persula FC Kemudian Pada pertandingan Kedua Yaitu Jatuh Pada Grup A Yaitu A4 Solar FC Versus A2 Yaitu Bjorka FC Pemirsa Itulah Jatuh Pertandingan Untuk Besok Tepatnya Minggu Tanggal 9 Oktober 2022 2022 Yang Seperti Bisa Bawa Ya Allah Opset Lagi Bawa Pusian Grup Akan Berakhir Pada Tanggal 23 Oktober 2022 Pemirsa Jalan Pertandingan Ini Maka Waktu Sekitar Hampir 6 Minggu Pemirsa Dilaksanakan Di Lapangan Dermagam Kerjasama Dengan Ketua R.E.D. Juga Para Anggota Daripada Karantarna Kembali Bola Terang Ada Lompok Dada Lenggaki Domen Domen Soro Kocim Bumisa Dari Seklas Belakang Memang Terangan Cepat Sekali Dia Sendiri Bebas Turun Jauh Kebelakang Masih Anan 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 Mencoba Siapa Siapa Yang Diberikan Kali Ini Agak Menilai Bahaya Ribut Lebakan Jangan Dan Hila Memersu Wibet Penjalan Kerasnya Berhasil Tadi Dibanya Jaku Namun Jira Jaku Ribut Dari Kocor Lantung Dantang Salah Satu Pemain Pembesa Akhirnya Gawang Jaku Dibobol Untuk Kaling Keduanya Oleh Pemain Jackpot Pembesa Sehingga Berubahlah Bapan Menjadi Dua Satu Membalikan Dada Ya Namanya Doben Selebrasi Mitra Sefa Apola Sehingga Kartu Harus Dikeluarkan Wasit Pembesa Menang Menangin Satu Gue Buatnya Kita kembali Kita Lapan Pertandingan Pembesa Namanya Memang Pada Pertandingan Stadium Daripada Dermaga Putra Putra Ini Namanya Karena Memang Ada Kendala Kita Lihat Sehingga Lampu Belum Dapat Dinyalakan Oleh Panitia Penelenggara Kalian Sudah Pertandingan Dari Playhand Atau PLN Belum Membayar Selama Dua Bulan Terunggak 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 Dua Bulan Ya Dapat Pertandingan Akhirnya Wasit Menangin Pertandingan Mengakhiri Pertandingan Berdasarkan Hari Dimana BLT Yang tadi Sepat Liding Terbenu Dan Menangin Babak Yang kedua Sebelasan Jackpot Mampu Membalikan Keadaan Dari Ricky Domet Kakak Dan Yang lain Akhirnya Gawang Daripada BLT Di Bomo Dan Menjadi 2-1 Unggul Pemain-pemain Jackpot Atas BLT MC Ya Nampak Menangin Poin Penuh Tiga Jackpot Pada Sarihani Baik Pemirsa Itulah Tadi Persembahan Dari NMT Geber Mas Dan Fatih Rafajaya Juga Karang Taruna RW02 Dan Ketua RW02 Dan Dan Seluruh Panitia Pemingkar Kami Atas Nama Pemandu Acara Terima Kasih Atas Partisipasinya Dan Juga Kehadirnya Di mana Pertanyaan Berjalan Aman Lancar Dan Kendali Kami Pemandu Acara Bung Klik Terima Kasih Salam Olahraga Bravo Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.